Militer Israel mendapat perlawanan sengit di jalur Gaza. Tempat persembunjian mereka diserang oleh pasukan perlawanan Palestina menggunakan senjata yang sesuai. Militer Israel mendapat perlawanan sengit di jalur Gaza. Tempat persembunjian mereka diserang oleh pasukan perlawanan Palestina menggunakan senjata yang sesuai. Serangan tersebut diklaim dilakukan oleh Brigade Al-Qasam. Sayap militer Hamas ini menargetkan pasukan Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di Kem Barat di lingkungan Tal Al-Sultan, sebelah barat Rafah. Serangan dilakukan menggunakan peluru TBG dan peluru personel. Mereka juga menargetkan pasukan Israel lainnya yang juga diberi KD di dalam sebuah rumah di sebelah sekolah Al-Kadisiyah. Sementara di sebelah universitas terbuka Al-Quds, Al-Qasam menarget kapteng Merkava Israel dengan Rudal Al-Yasin 105. Mereka juga menargetkan bulldozer militer D-9 Israel dengan alat kejut di dekat persimpangan perumahan merah di lingkungan yang sama. Selain itu, Brigade Al-Qasam mengumumkan bahwa mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel dari titik 0. Serangan menggunakan gerana tangan dan senapan mesin yang dilakukan pada Senin 19 Agustus 2024 itu menewaskan tiga tentara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!